Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan remote tv sharp LED Ini masih baru kata pemiliknya ya Belum lama belinya Dan ini remote original tv nya Dan kata pemiliknya Ini sudah diganti baterai nya Tapi tetap saja mati total Oke kita coba dulu dengan menggunakan remote tester Kita tekan-tekan semuanya tidak ada yang nyala ini ya Kalau remote yang normal tentu saja gak nyala Ini remote yang normal Berarti memang benar yang dikatakan pemiliknya Ini remote nya mati total Oke langsung kita bongkar saja Dan untuk cara membukanya kita gunakan pisau stainless Seperti ini ya Seperti membuka tv LED Oke masih sangat bersih ya Karena memang remote masih baru ini Untuk barang-barang sekarang Memang seperti itu Mudah sekali rusak Dan kita saksikan bagian dalamnya Cuman seperti ini ya Hanya terdiri dari jalur Ini jalur karbon Satu buah IC Dan satu buah ELCO Lalu ini depan adalah LED infra merah Atau LED IR Infrared Oke untuk bentuk dari LED infrared ini Seperti LED biasa ya Ini persis sekali Namun ada perbedaannya Kalau LED biasa Kita kasih tegangan sekitar 3V Ini akan menyala Sementara LED infrared dari remote Ini tidak akan menyala Dan untuk kerusakan mati total Ini kemungkinan besar Karena komponennya hanya seperti ini Ini yang rusak LED infrared nya ya Kita coba lepas dulu LED nya Oke untuk LED infrared di remote Sebaiknya tidak usah kita tes Karena saat kita tes Terus saja akan normal ya Kita buktikan Kita gunakan Sekala kali 1 Kilo Ohm Saat kita tes Ini mengetesnya seperti Mengetes diuda Karena untuk simbolnya juga Seperti diuda Oke jarum bergerak Sekitar 12 Kilo Ohm ini Dan saat kita balik Ini tidak bergerak sama sekali ya Dan pengetesan seperti ini Seperti LED normal Maka dari itu Kita tidak perlu mengetesnya ya Ini hanya untuk pembuktian saja Bahwa meskipun ini rusak Kita cek tetap normal Kalau kita cek dengan multitester Saya akan menggantinya dengan LED infrared yang model seperti ini Warnanya berbeda Ini lebih awet Dari bentuk fisiknya Kita bedakan Ini keluaran zaman sekarang Cepat sekali rusak Dan ini saya masih punya stok zaman dulu Oke sekali lagi Tidak perlu dites dengan multitester Namun langsung diganti saja ya Kita pasang langsung di PCB remote-nya Oke sudah kita pasang Langsung saja kita coba Kita gunakan Remote tester Oke kita saksikan Sudah jadi remote-nya Dan sudah jelas sekali Bahwa yang rusak adalah LED infrared-nya Oke cukup Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati